Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat pendaftaran menjadi guru CLC tahap 11 atau yang disebut dengan guru Dina. Oke tidak usah panjang lebar, mari langsung kita mulai. Dan ini dia syarat-syarat yang harus dipenuhi, ada 6 poin utama, oke langsung saja kita mulai, yang pertama adalah ini dia kartu tanda penduduk yang bersifat wajib, yang kedua kartu keluarga juga bersifat wajib, yang ketiga kita harus memiliki akta kelahiran yang juga bersifat wajib, lalu bagian sudah berkeluarga akad nikah, sifatnya opsional, kartu keluarga juga sifatnya opsional, selanjutnya yang terakhir adalah paspor yang sifatnya juga opsional. Lalu kita merangka ke bagian pendidikan, dokumen pendidikan yang harus di upload itu ada beberapa, tapi tidak semuanya wajib, yang pertama adalah ijazah S1 kita sebabnya wajib, yang kedua kalau punya ijazah S2 ya silahkan di upload, begitu pula S3, begitu pula nanti pada saat akta 4, tapi akta 4 ini sebenarnya sudah tidak berlaku. Selanjutnya sertifikat pendidik juga bersifat wajib, dan transif nilai satumu bersifat wajib. Lalu kita melangka ke tahap yang ketiga itu dokumen pendukung lainnya, dokumen pendukung lainnya ini ada 8 bagian, yang pertama surat izin dari orang tua itu wajib, Lalu yang kedua surat izin dari keplas sekolah bersifat opsional, yang ketiga surat rekomendasi dari keplas sekolah juga bersifat opsional, Selanjutnya yang keempat, kelakuan baik ini kita buat saat kita sudah dinyatakan lulus. Selanjutnya yang kelima surat bebas nekotika dan psikotropika dari BNN itu juga saat kita dinyatakan lulus. Nah selanjutnya yang keenam surat keterangan sehat dari poskesmas atau rumah sakit itu juga saat kita dinyatakan lulus. Lalu yang ketujuh surat penyataan tidak akan menuntut menjadi HSN, itu juga saat kita dinyatakan lulus. Yang terakhir surat keterangan bebas HIV-A, sama juga saat kita dinyatakan lulus. Nah kalau semuanya sudah selesai, tinggal kita menuju langkah terakhir, yaitu mengakhiri proses pendaftaran ini. Yaitu dengan cara mengklik selesai dan validasi dokumen. Setelah itu berarti kita sudah selesai melakukan proses pendaftaran unggah dokumen ini. Nah berarti semuanya sudah selesai tinggal kita menunggu hasil akhir. Terima kasih telah menonton!